Hai Armi, selamat datang di Ina Armi TV. Sesuai judulnya, kembali lagi dibacain atau review atau bahas jalan cerita webtoon BTS yaitu Seven Peshako. Kali ini kita bakal bacain yang episode kedua. Untuk yang belum nonton episode yang pertama, kalian bisa cek video sebelumnya ya. Oh iya, sebelum masuk ke video, gue bakal ingatin terlebih dahulu kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi buat teman-teman Armi yang belum baca webtoonnya, kalian bisa baca terlebih dahulu di aplikasi webtoon. Nanti kalau udah bisa balik lagi ke sini, kita baca lagi webtoonnya dan kita bahas jalan ceritanya bareng-bareng. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita baca webtoonnya episode kedua. Seperti biasa, di sini gue baca webtoonnya melalui browser. Karena kalau melalui aplikasi webtoon, itu nggak bisa ke-record karena masalah copyright. Kita buka link webtoon lain. Kita cari Seven Peshako. Dan kita buka episode yang kedua. Ini biom yang ngomong, kau lebih baik mati. Ini kayaknya preview dari episode pertama sebelumnya. Ini Zheha yang ngomong, kenangan-kenangan mengalir membanjiri kepalaku. Seven Peshako with BTS, original story by Hype, episode 1. Ini kayaknya tipu ya, mungkin episode 2 maksudnya. Tipu. Kita lanjut. Satu bulan lalu, tanggal 16, bulan 1, kalender lunar. Batu biom, gunung Inwang. Oh, ini kayaknya flashback ke kejadian Zheha pingsan itu ya. Ini Zheha batin. Loh, ada orang. Di depannya ada seseorang. Aku tidak menyangka akan ada orang selain diriku jam segini. Kayaknya udah tengah malam. Kita scroll. Ini stylenya kayak karakter anime gak sih? Ah. Kau Zheha ya? Kau sudah tumbuh besar sejak terakhir kali aku melihatmu. Makanya dia kenal sama Zheha. Apakah anda kenal saya? Tapi Zhehanya gak tahu siapa si bapak ini. Siapa ya? Ini pertama kalinya aku melihat wajahnya. Si bapaknya ini ngomong, rupanya kau tidak ingat padaku ya. Kita lanjut. Coba ingat baik-baik Zheha. Apakah kau benar-benar tidak mengingatnya? Mencurigakan si bapak. Zheha kayak kehipnotis gitu. Oh, dia flashback lagi. Teman ayah. Aku sering bertemu dengannya waktu kecil. Dia sangat baik padaku. Oke, kita lanjut. Masih kehipnotis apa gimana? Oh, Paman sudah lama tidak bertemu. Jadi Zhehanya udah mulai ingat. Kita lanjut lagi. Aku rasa kau mengingatnya sekarang. Ayahmu membawamu ke sini dan sering bernyanyi di sini. Apa kau tahu ayahmu adalah bangsa Byom? Yang tinggal di belakang batu itu? Jadi yang Byom itu adalah ayahnya Zheha. Kita lanjut lagi. Bangsa Byom. Sebabaknya ngomong. Bangsa Byom hanya bisa keluar satu hari ke tempat ini. Yaitu tanggal 16 bulan 1. Tidak ada satupun Byom yang bisa menentangnya. Kita lanjut. Begitulah keadaannya saat ketika ayahmu bertemu ibumu. Sang penjaga pintu. Jadi bunya Zheha ini adalah seseorang yang menjaga pintu perbatasan antara manusia dan Byom. Kita lanjut. Tapi ini kayaknya Zheha masih tahap dihipnotis bukan sih? Kita lanjut lagi. Ini si bapak yang ngomong. Ibumu adalah dukun penjaga pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia Byom. Oh, seorang dukun. Dia menyanyikan lagu pembuka pintu. Jadi ini bunya Zheha. Kayak lagi mengucapkan mantra gitu. Dan membuka lorong yang membentang ke dunia Byom. Berkat lagu itu, ayahmu bisa tetap tinggal di sini bahkan setelah tanggal 16 bulan 1 kalender lunar dan tidak terseret ke dunia Byom. Jadi kau dilahirkan dari ayah Byom dan ibu manusia. Lebih tepatnya bangsa Gom. Kita lanjut lagi. Ini masih si bapak itu yang ngomong. Apa kau ingat lagu pembuka pintu yang dinyanyikan ayahmu saat ia kadang-kadang membawamu kemari? Lagu pembuka pintu. Jadi ini kayak nyanyian gitu. Datanglah, datanglah. Suara ini. Suara nyanyian yang rendah dan hangat ini. Jadi ini adalah pikirannya Zheha, ayah. Ini masih dari lagu yang tadi, sebelum pintu tertutup cepat datanglah. Datanglah, datanglah. Ya ini kayaknya Zheha kehipnotis gitu. Sebelum pintu tertutup cepat datanglah. Zheha masih terus menyanyiin lagunya. Ada yang rata. Berhasil. Loh. Yang belum datang. Ada di mana? Pantesan. Jadi si bapaknya ini adalah Byom yang menyamar jadi manusia. Jadi dia hipnotis Zheha untuk nyanyikan sebuah lagu. Dan lagunya ini adalah lagu untuk pembuka gerbang antara dunia manusia dan dunia Byom. Lagu ini bisa disebut sebagai sebuah mantra. Kita lanjut. Keluarlah prajurit-prajuritku. Oh dia manggil para pasukan Byom. Waduh. Ada berbagai macam bentuk Byom. Oh. Byomnya ada yang cewek juga. Ada yang besar, ada yang kecil. Oke. Ada yang mirip dinosaurus atau mirip hiu ini? Oke. Muncul semua Byomnya muncul. Kekuatan yang tersegal. Mulai masuk ke tubuhku. Oh ini Zhehanya masih dalam keadaan terhipnotis. Dia masih terus nyanyi atau ngecapin mantra-nya. 4.000 tahun lalu, orang yang mengurungku di sana adalah bocah campuran sepertimu. 4.000 tahun lalu. Bukannya Zhehanya masih remaja ya. Ini Zhehanya diangkat. Karena dalam tubuhmu mengalir darah ibumu si penjaga pintu. Aku yakin kau juga punya kekuatan untuk menutup pintu itu. Oh pantesan, mantra-nya ngaruh. Kau lebih baik mati. Oh jadi ini alasan dadanya Zheh itu kegores waktu dia bangun dari mingsan. Kita lanjut. Oh dia jadi ingat orang tuanya. Ibu ayah. Serem. Prajurit-prajuritku. Waktu kita telah tiba. Jadi kayaknya yang bunuhin warga sekitar itu adalah mereka-mereka ini. Perang yang tak bisa diselesaikan 4.000 tahun lalu. Zhehanya terluka akan dimulai kembali. Kita lanjut. Wah ini Zhehanya balik ke realita yang sekarang. Ini si si orang jahat yang tadi. Hupo. Oh jadi namanya si orang jahat ini adalah Hupo. Kau lebih baik mati. Ini kata si Hupo yang tadi. Zheha. Kabur. Oh dia flashback lagi ke saat orang tuanya meninggal. Hupo. Dialah yang membunuh orang tuaku. Hu. Jadi si Hupo ini yang membunuh ayah sama ibunya Zheha. Kita lanjut. Ini Zheha flashback lagi ke waktu dia sekolah. Sejak kecil aku hidup tanpa orang tua dan menganggap itu hal yang wajar. Apakah orang tuaku membuangku? Dalam waktu singkat keraguan berubah jadi kebencian. Meski terkadang kerinduan pada orang tuaku bergejolak. Aku menghibur diri sendiri dan dengan sabar menunggu sampai rindu itu memudar. Jadi Zheha itu gak ingat sama masa lalu atau kenangan bersama orang tuanya dulu. Makanya dia merasa benci sama keadaan orang tuanya padahal orang tuanya dibunuh oleh Byom. Kita lanjut. Karena tak seorang pun mengelurkan tangan hangatnya untuk menghiburku. Pada suatu titik aku pun mulai lupa cara menangis. Lalu kerinduan terhadap orang tuaku mulai terkikis. Selama ini itulah yang kurasakan. Namun kehangatan dari tangan sedingin batu itu. Oh jadi ini tangannya haru. Menghidupkan emosi yang terpendam jauh di lubuk hatiku. Ya aku mengerti semuanya. Aku mengerti kalau kau menderita. Itu kata haru. Kita lanjut. Orang tuamu juga ingatanmu. Semua dirampas. Kau tidak bisa mencurahkannya kemanapun. Hal itu pasti sangat menyakitkan. Dalam utama yang membuatmu kesakitan. Pastilah para tamu yang muncul hari itu. Si Byom. Ayo pergi anakku. Ini kalau di screenshot cocok untuk dijadikan wallpaper. Untuk menangkap Byom. Bersambung. Dan ini ada komenan dari para army yang udah baca juga. Oke. Oke army sekian video bacain episode kedua dari Webtoon BTS. Yaitu Seven Peshako. Bagaimana dengan episode kedua kali ini? Singkat banget gak sih? Karena masih kurang dan masih penasaran sama jalan ceritanya. Ini pas terakhir haru juga bilang mereka bakal menangkap Byom. Bisa jadi di episode 3 nanti mereka bakal mulai memburu para Byom tersebut satu per satu. Dan semoga karakter member lain juga muncul di episode 3 berikutnya. Oke jangan lupa klik like-nya jika kalian menyukai video ini. Dan klik tombol subscribe-nya juga. Oh ya minta tolong untuk subscribe channel yang satunya lagi yaitu BTS Army Daily TV. Untuk link subscribe gue taruh di kolom deskripsi. Makasih udah nonton. See you in the next video. Bye-bye. 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 Terima kasih.